Panglima WPA Demianus M. Yogi melantik dan resmikan Kodap 7 Intan Jaya. Intan Jaya, Tetpen PB, New West, Kom Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat, West Papua Army. Ten Jenderal Demianus M. Yogi lantik Panglima Wilayah Intan Jaya dan meresmikan Kodap 7 di Kampung Bilai, Kabupaten Intan Jaya, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Menurut Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat West Papua Army Tuan Jenderal Demianus M. Yogi mengatakan, saya resmikan dan melantik Demianus Nagapa sebagai Panglima Wilayah Kodap 7 Intan Jaya ini menjadi tongkat sejarah di atas tanah West Papua. Bukan hanya simbol menyatukan dalam militer tentara Papua Barat dan tanah air, namun juga sumpah kemajuan untuk membangun dalam organisasi militer West Papua Army menjadi satu dengan tiga Komando Pertahanan West Papua Army, WPA Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, Tentara Revolusi West Papua TRWP, dan Tentara Nasional Papua Barat TNPB. Militer harus maju sesuai hukum yang berlaku karena militer adalah pagar rakyat atau pembela keadilan sehingga menjadi tugas kita untuk menjaga merawat tanah West Papua dan pribumi West Papua bahkan militer, tegas Demianus melakukan usai dilantik oleh Panglima Tertinggi Sorong Samarai jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat K. Satuan Jenderal Okto J. M. Yogi alias Mogoma mengatakan dengan diresmikan Kodap 7 Intan Jaya ini kan menjadi militer West Papua Army untuk melawan, kolonial Indonesia, menjadi tanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Kodap 7 Intan Jaya ini merupakan organisasi militer West Papua Army yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku sebagai tongkat Komando Pertahanan Panglima Wilayah Intan Jaya Tuan Demianus Nagapa adalah sah untuk memimpin di mulai tahun 2022, jelas. Pada kesempatan ini Panglima Tertinggi Tentera, West Papua Army, WPA Tuan Jenderal Demianus M. Yogi didampingi Panglima Tertinggi Angkatan Darat Kasat Sorong Sampe Merauke, Komandan Operasi Umum Sorong Sampe Merauke Tuan Jendera Gus Biwaker, Komandan Operasi Angin Timur Tuan Ondius Kogoya, Komandan Operasi Angin Barat Tuan Alo Kayame. Pemimpin West Papua Army menjadi satu untuk lawan sesuai dengan hukum humaliter internasional yang berlaku. Redaksi, Gen RR Full Member Alampa Terima kasih telah menonton!